selamat malam teman-teman kembali lagi bersama saya nah pada kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya sudah saya buat sudah saya upload dan mungkin teman-teman sudah menontonnya bagaimana cara meng-input cushioner dari yang kertas tadi yang sudah terkumpul ke Excel nah selanjutnya ketika kita sudah meng-input datanya nanti link videonya yang pertama saya kasih saya kasih di deskripsi biar teman-teman bisa menonton atau melihatnya dari awal nah untuk video ini khusus yang saya buat ini ini nanti kita akan melihat mencoba melihat distribusi frekuensinya dari cushioner yang sudah atau data atau respon yang sudah kita masukkan seperti itu ya teman-teman nah kemarin kan kita sudah sampai disini nih kita sampai disini kita masuk ke dalam SPSS bagaimana caranya masuk ke SPSSnya seperti apa itu kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya gitu nah sekarang pada video ini khusus kita akan membahas atau mencari distribusi frekuensinya misalkan pernyataan atau pertanyaan pertama dari responden pertama ini atau dari keseluruhan responden yang berjumlah 13 orang ini kira-kira yang menjawab sangat setuju setuju, kurang setuju, tidak setuju itu ada berapa orang sih dari 13 orang ini untuk item pertama sampai ke 10 seperti itu jadi masing-masing item misalkan dari 13 orang yang menjawab sangat setuju itu ada berapa untuk item yang nomor 1 seperti itu ya teman-teman nah tentunya kita sudah memiliki data nih di awal kita sudah memiliki data data seperti ini ya kita sudah memiliki data selanjutnya kita masuk ke dalam SPSS ini saya hapus dulu ya oke selanjutnya teman-teman masuk ke variable view teman-teman buat aja dulu di kolom name ini pertanyaan P1 sampai P10 nah ini kan untuk yang variable ini ya motivasi kerja kita buat contohkan yang variable motivasi kerja nanti sama juga untuk kinerja perawatnya sama juga langkahnya prosedurnya sama juga seperti yang motivasi kerja ini nah langkahnya adalah ketika kita sudah memiliki data seperti ini sudah kita inputkan data semuanya kita masuk ke SPSS kita buat kolom name-nya P1 sampai P10 ini pertanyaan atau ternyataan P1 sampai P10 kemudian yang dari Excel tadi ini kita copykan kita masukkan ke sini SPSS nya pastekkan di sini nah ini kan sudah masuk nih datanya nah tapi kita kan belum tahu nih belum ada kode-kodenya nih ya kan belum ada kodenya misalkan 4 itu apa 3 itu apa nah tugas kita disini kita membuat disini kita membuat disini P1 misalkan tadi 4 nih 4 itu 4 misalkan ini kan 4 taruhlah 4 ini ini 3 ini saya belum buat ya teman-teman ini kita buat sekarang ini 2 ini 1 oke nah selanjutnya kita disini masuk nih kan ini 4 ini apa 3 2 1 itu apa kan belum jelas nih belum jelas ya belum jelas sorry ini belum jelas jadi saya contohkan ini belum jelas nah tugas kita adalah supaya membuat dia jelas 4 itu apa 3 itu apa kita masuk ke variable view masuk ke values nah misalkan tadi 1 1 itu tidak setuju 1 kita tuliskan 1 labelnya TS tidak setuju ya TS yang kedua itu kurang setuju KS yang ketiga itu setuju yang keempat itu sangat setuju kita oke nah teman-teman buatkan semua seperti itu sampai dengan pertanyaan atau pernyataan atau item ke 10 seperti itu ya buatkan semua nah untuk melihatnya setelah teman-teman suka membuatnya seperti itu masuk ke sini view value label senang disini udah terbaca value labelnya 4 itu apa 3 itu apa 2 itu apa 1 itu apa seperti itu ya teman-teman nah selanjutnya saya ingin tahu nih yang seperti udah saya bilang tadi berapa sih yang dari 13 responden ini yang menjawab sangat setuju menjawab setuju untuk item pertama itu berapa orang sih dari 13 orang begitu juga dengan pertanyaan kedua berapa orang sih yang menjawab setuju sangat setuju dari 13 orang ini nah caranya kita masuk ke sini ini kita analyze kita descriptive statistic masuk ke ada ini kemudian frequencies kita masukkan semua ya teman-teman tadi kan posisi di sini nih masukkan semua statistik kita pilih yang min ini untuk melihat apa namanya central tendensinya dicantang pada min tergantung dari teman-teman aja ya kebutuhannya apa kita klik continue kita klik ok ini untuk variable yang pertama ya nah disini udah kelihatan nih ternyata dari 13 orang untuk pertanyaan atau item pertama yang menjawab kurang setuju ternyata ada 1 orang dari 13 orang oh yang menjawab setuju itu ada 4 orang dari 13 orang oh yang menjawab sangat setuju itu ada 8 orang dari 13 orang seperti itu untuk pernyataan kedua gitu juga cara bacanya oh ternyata untuk pernyataan kedua itu dari 13 orang yang menjawab sangat setuju itu ada 11 yang menjawab setuju itu ada 2 gitu juga dengan P3 gitu ya teman-teman gitu terus nah ini untuk min oh ternyata P1 itu rata-rata di 3,54 rata-ratanya yang menjawab berarti kan itu sudah masuk di kategori sangat setuju kita bisa lihat dari sini sangat setuju gitu kan ini sangat setuju juga lebih banyak sangat setuju artinya rata-ratanya gitu ya teman-teman untuk melihat distribusi frekuensinya seperti itu nah ini nanti kan sesuai dengan kebutuhan analisis teman-teman bagaimana membahasnya di bagian bab 4 gitu ya interpretasinya kalau untuk distribusi frekuensi sih ini tergantung dari kebutuhan masing-masing penelitian ya kira-kira butuh mendeskripsikan tiap item atau enggak gitu oke saya kira ini ya teman-teman yang bisa saya jelaskan yang merupakan bagian dari lanjutan yang kemarin ya teman-teman video yang saya buat gitu jadi nanti saya kasih link videonya di deskripsi ya ya kurang lebih seperti itu teman-teman nanti untuk variable yang kedua gitu juga dibuat gitu juga dibuat caranya oke teman-teman saya rasa sekian jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan saya siap untuk menjawabnya teman-teman oke selamat menikmati selamat menikmati